kalau jantan jadi juara kalau jantan jadi juara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya berjumpa lagi dengan Mbak Toh untuk suari untuk sore hari ini Mbak Toh kembali berada di kolong untuk melatih salah satu merpati pilih ikan cari Mbak Toh Mas coba sebelumas lar berapa nih Mas oke lar dua oke nanti kita latihan ya perdana giring oke Mas thank you Mas 20 meter ya Coy 2 halus betina ya oke jadi untuk merpati pilih ikan Mbak Toh nih prediksi pertama itu betina temen-temen ya tapi kok giring makanya ini kita latih tapi akan coba kita tanyakan sama temen-temen yang disini ya kalau melihat wajahnya ya melihat apa istilahnya ya ini adalah betina ya temen-temen mas yang untuk silakan dirabar-rabar untuk ini jantan lepuh betina mas biang untuk wajah gimana mas biang cantik sekali tuh ya iya ini cantik sekali ini betina eh betina ya oke betina ya udah oke betina ya prediknya mas biang betina Pak Pandri permisi Pak coba prediksi ini jantan-betina Pak ini kemungkinan jantan kemungkinan jantan dan 80% lah ini 80% itu ada kesalahannya ciri-cirinya apa Pak kalau jantan jantan itu biasanya hidungnya itu agak besar ya hidung hidung diatasnya paruh jadi ada hidung ya ada hidung ya cenderung besar besar ya kalau dibandingkan petina ini lebih besar jantan dan jari berikutnya untuk jari fisik itu biasanya itu jarinya itu ini yang jari dua ini kalau ditemuin jantan itu panjangnya tidak sama panjangnya tidak sama coba lihat ya seperti ini panjangnya tidak sama tidak sama ya ada jarak ya ada jarak pakai yang kiri kemungkinan jantan kalau jantan ya kalau betina itu jendrung sama ya jendrung sama ya lurus ya oke itu kalau betina jadi menurut Pak mandri ini ini jantan jantan yang memprediksi betina Pak mandri jantan ini menurut Kang angmo jantan betina ini jantan kenapa jantan alasannya apa feeling saja ya feeling jantan ya berapa persen mas jantannya feelingnya 8080 persen Oke dirabah lagi untuk meyakinkan jendengan kali ini jantan jantan ya oke 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 silahkan Nurija 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 kita cari pendapat lain mas Nurija ini terlanjur Mas Nuri jantan jantan ini jantan ini jantan ini betina ini betina ya kenapa betina alasannya apa ini sih mukanya tapi sebetnya kok kata mas Nur kalau digini kecap itu katanya cewek batono kecap ini berarti betina ya oke berarti skor 20 ya kita lanjutkan mas Nur Oke mas Nur perdisi jantan apa ini jantan betina kenapa jantan alasannya apa ini dipegang kalau betina enggak sayapnya enggak tegang kayak gini jantan 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 tegang tegang jantan jantan tegang ngomong wewe jantan pebetina mas jantan ini positif Pak berapa persen 70 persen oke kita cari pendapat lain ya mas Nur selamat sore Mas Rizky sama tanya Mas ini di prediksi jantan pebetina Oke karena menurut pendapatnya jantan sendiri ya karena ini skor berarti 444 mengatakan jantan empat mengatakan betina jantan jantan ya alasannya apa hidungnya hidung agak besar ya oke Mas Rizky terima kasih ya berapa persen ini jantan 80 oke thank you kok belum yakin ini jantan pebetina kita tutup untuk pertanyaan kita arahkan ke penghobi merpati senior yaitu Mbak Suro Oke kita ges kesana selamat sore Mbak Suro ini skornya 76 tujuh orang mengatakan jantan enam orang mengatakan betina yang mana ini silahkan Mbak di prediksi Mbak jantan hahaha wadon ya berarti clear 77 sekor ya tujuh orang mengatakan jantan tujuh orang mengatakan betina berapa persen Mbak Suro nih betinanya 99 persen waduh edhan ini ini terakhir ya berikut terakhir ya boleh dipasangin nomornya nanti dapat dipasangin kalau betul ya nanti minta sama Mas Nur oke oke sebelum kita tutup ya ada pertanyaan ya ini kalau jantan jadi apa kalau betina jadi apa kalau jantan jadi juara kalau betina jadi peternak ATM ya maksudnya ya oke thank you Mbak Suro luar biasa oke 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 Sampai jumpa.